Pemirsa ratusan pelajar, guru, beserta orang tua, siswa di salah satu SMA negeri di kota Cimahi mendeklarasikan anti kekerasan dalam dunia olahraga, terutama supporter sepak bola. Deklarasi dikelar, kurang mencugah kekerasan seperti yang terjadi antar supporter bola yang menewaskan seorang supporter Persija beberapa waktu lalu. Meninggalnya salah satu supporter sepak bola pada laga Persib kontra Persija di area Stadion Kelora Bandung Lautan Api Gede Bagi Kota Bandung beberapa hari lalu, tidak hanya menyisakan duka bagi keluarga maupun kerabat korban. Hal itu pun menjadi kekhawatiran tersendiri bagi orang tua, sebab salah satu pelaku pengeroyokan merupakan remaja yang masih di bawah umur. Menghindari hal tersebut, ratusan orang tua, guru, dan siswa SMA N3 kota Cimahi mendeklarasikan melawan kekerasan dalam dunia olahraga dan tawuran atar pelajar Rabu Siang. Dalam deklarasi ini, para siswa membentangkan berbagai poster bertuliskan melawan kekerasan dalam dunia olahraga, sepak bola tanpa kekerasan, orang tua, guru, dan siswa melawan kekerasan, serta berbagai tulisan lainnya. Kepala SMA Negeri 3 Cimahi, Nelly Krisdayana berharap, deklarasi ini mampu mencegah kekerasan dalam dunia olahraga, terlebih tak sedikit siswa di sekolahnya yang menjadi supporter bola. Saya berharap reaksi spontan, makanya ibu-ibu, anak-anak agak sedikit agak bingung gitu ya, tapi mereka sebetulnya ingin menyualakan itu. Mereka dengan ada aklamasi seperti itu, mudah-mudahan mengimbau, mengingatkan, paling tidak mengingatkan kami sendiri untuk menahan diri berperilaku, tidak berperilaku anafis. Sementara itu orang tua siswa Ajeng Indriya Sari menyatakan, kaget melihat berita meninggalnya salah satu supporter bola asal Jakarta. Ia tidak bisa membayangkan jika itu terjadi pada anaknya, sehingga deklarasi ini sangat penting untuk dilakukan. Saya membayangkan gimana terjadi kalau pada anak saya sendiri. Maka dari itu saya perlu banget mengimbau kepada keamanan itu lebih-lebih lagi diperketat. Dari mulai sebelum pintu masuk itu sudah ada pemeriksaan, juga sudah ada penjaga-penjaga yang benar-benar. Kalau misalnya terjadi langsung, harus segera ditindak. Usai deklarasi, pihak sekolah dan orang tua membahas cara mencegah anak dari kejahatan, tawuran, dan berbagai kekerasan lainnya, seperti menyelipkan materi moral dalam setiap mata pelajaran di sekolah, sehingga membentuk karakter anak.